Jenis-jenis proses pewarnaan pada karpet Salah satu jenis proses pewarnaan pada karpet yaitu daing Benang polypropelan merupakan benang yang biasa digunakan untuk bahan pembuatan karpet Benang polypropelan tidak dipakai untuk karpet printing karena warna yang dihasilkan dari proses daing diberikan pada saat pembuatan benang Contoh karpet daing pada produk Enemse ada Roselia Style, Michigan Series, Munira Series, Celina Series, Singita Series, dan juga ada Bella Series Selain proses daing ada juga proses pewarnaan pada karpet yaitu printing Untuk pewarnaan karpet dengan proses printing menggunakan bahan benang nylon yang dapat menyerap warna dengan baik dan sudah melalui proses curing yang dapat membuat warna tidak akan luntur Proses curing adalah proses di mana benang yang sudah diberikan tinta kemudian diuap panas sehingga warna dapat menyatu dengan benang Contoh pewarnaan karpet dengan proses printing yang ada di Enemse ada Flower Series, Style Series, Rajani Series, dan juga ada Modern Series Cara perawatan karpet dengan benang polypropelan dan benang nylon agar tahan lama Tidak disarankan untuk dijemur di bawah sinar matahari langsung dan tidak dianjirkan untuk dicuci menggunakan bahan kimia seperti blanch atau pemutih Cukup dicuci dengan menggunakan sabun colik aja ya Jangan lupa follow akun kita at NMS underscore Indonesia untuk info lainnya